Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian ESDM secara resmi mengumumkan penurunan status Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali dari sebelumnya level 2 waspada, kini turun menjadi level 1 normal pada Senin siang. Subkoordinator Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur Kementerian ESDM menyebut penurunan status Gunung Api ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PVMBG mulai dari sisi seismik, pemantauan visual, dan juga deformasi. Dari hasil pantauan, aktivitas vulkanik Gunung Agung saat ini menunjukkan potensi erupsi yang sangat kecil. Sedangkan gempa vulkanik dalam satu tahun terakhir ini sangat jarang terjadi. Kami dari PVMBG sudah mengkaji secara komprehensif dari sisi seismik maupun pemantauan visual dan juga deformasi kita melihat bahwa aktivitas vulkanik Gunung Agung ini saat ini mengindikasikan dalam pola kesetimbangan baru. Artinya dia sudah tidak lagi menunjukkan adanya pembangunan tekanan sehingga potensi untuk terjadinya erupsi itu sangat kecil. Namun dalam rekomendasi kami dalam kondisi normal kita tetap menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di sekitar Kawah. Terutama di sekitar Kawah karena walaupun dalam kondisi normal ini tetap gunung api. Gunung api ini secara rutin dia mengeluarkan gas-gas vulkanik. Dan gas-gas vulkanik ini kalau konsentrasinya tinggi dia bisa membahayakan jiwa. Meski gunung setinggi 3.142 MDPL ini sudah berstatus normal namun masih memiliki ancaman bahaya bisa sewaktu-waktu mengeluarkan gas vulkanik yang bisa membahayakan pendakian. Sebelumnya pada tahun 2017 silam Gunung Agung berstatus level 4 dan sempat erupsi sehingga membuat ribuan warga harus mengungsi di tempat yang lebih aman. Terima kasih telah menonton!